musik halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya nikot dan bojo nah teman-teman kali ini sesuai judul ya namanya warung pantai jadi kita berada di warung pantai di daerah tabanan bali teman-teman ya di pulau bali jadi ini perjalanan dari gilimanuk menuju ke denpasar kebetulan ada rest area ya namanya warung pantai kita coba disini lah kok recommended ini saya buatkan videonya buat teman-teman yang mungkin sedang perjalanan kesini pengen istirahat mandi melihat pantai langsung terus makan-makan silahkan lihat video ini dulu cekibra nah teman-teman videonya tak mulai dari depan sini ya ini jalan raya kalau ke kiri sana itu ke arah jimbrana atau ke arah gilimanuk kalau ke kanan itu ke arah denpasar di sana depan sini ada pom bensin namanya warung pantai teman-teman ya nah ini luar biasa ya ini ada ATM juga ini ini di luar sini juga ada order disini ini saya parkir disini sekarang kita kesini ini ada musolanya juga disini ya luar biasa ada musola tempat putihnya juga sandal dilepas jadi bisa duduk-duduk disini nih kayak gini ya ini adalah salah satu rest area pantai dengan view-nya laut teman-teman toilet di bawah tangga wuh mantep rake ini ya wuh keren jadi nanti kita bisa kesana dan juga bisa kesini ada gasibo nya tapi nanti saya mau ke sebelah sini aja ada gasibo ya ini istri saya lagi pesen kopi luar biasa nanti ada pesen kopi tuh mau makan-makan disini juga bisa ini kopinya juga murah-murah nih ya enggak mahal sih biasa aja pak luar biasa ini wuh keren ini nanti minumnya bisa diantar di bawah jadi kita ke bawah dulu kalau makanya nanti kayaknya sih perasmanan nunggu istri saya mau mandi dulu ini ini bojoku dari kemarin belum mandi mau mandi tau ini luar biasa kalau tanya makan dulu ya tanya makan dulu lah ini kayak gini wuh luar biasa hapi rake anu meja-nya meja kayu ini kayak gini nih mantep makanan banyak ini gak ngambil sendiri kamu mau makan dulu yuk lu ya kamu dulu aku tak ya biasa makan jadi ini tadi sudah ngambil perasmanan menunya lumayan banyak juga temen-temen nah ini ya saya ngambil ini pakai telur pakai lodeh dan kita mau ngambil di bawah yuk kita ke bawah sih ya papasan sama mbak E kita coba turun dulu wuh luar biasa rek kita serasa ini kayak koyok bukan rest area ya bojoku lihat nah ya rest area ini bagus banget ini mantep kalau ini sih saya recommended sih temen-temen walaupun gak dingin ya panas karena memang pantai sih rekomendasinya bojoku ini kalau di google itu bintangnya 4,7 sini apa sana sana itu depannya pantai itu sana apa ini nah ini loh nah ini kayak kayak serasa kita di milik berdua asik luar biasa ini kita di sini ya wuh luar biasa kita sudah mau makan dulu dan disitu juga sudah ada minumannya sudah datang aduh aduh untuk makannya saya beli ini terus kemudian untuk minumnya st2 dan harganya berapa nanti di akhir video ya karena bayarnya nanti ini tadi mau tak bayar nggak mau bayarnya nanti ini tak tunjukkan dulu lokasi yang ada di sini bojoku kalau mau mandi mandi dulu aja nggak apa-apa dimana tapi mandi nih itu ya di bawah situ ya luar biasa itu nah disini juga sudah ada disediakan tempat untuk cuci tangan dan ada sabunnya juga temen-temen sabunnya nah ini ya luar biasa ada juga tempat sampah dan paling enak tuh pionnya puantai loh luar biasa yang mantep mantep-mantep-mantep keren dan juga ada yang model gubuk juga di sana juga ada juga yang tadi itu loh tinggal pilih temen-temen ini banyak kalau ini sih tempatnya recommended temen-temen untuk makanannya kita lihat dulu ya nanti karena belum saya coba ya sekarang kita coba makan dulu jadi ini udah makan temen-temen ya sudah saya rasakan untuk masakannya lumayan cuma kalau menurut saya itu kurang asin atau kurang manis disi apa dikit cuma mungkin karena perbedaan khas anu ya bumbu ya be ya mungkin ini karena di Bali mungkin seperti ini kalau di Jawa kan saya sukanya agak-agak asin sama manis ya tapi sejauh ini enak mantep dan juga yang saya suka tuh ada aura-aura apa nuansa-nuansa pantenya temen-temen nah terus harganya kalau yang ini tadi ini ada es coklat sama es kopi itu Rp26.000 jadi kelasnya cafe tapi harganya itu murah nah kalau yang ini tadi kita juga belum tahu ya harganya berapa nanti akan saya sampaikan di akhir video pas waktu setelah bayar itu kalau dari review yang saya baca itu memang murah disini ya selain itu juga di belakang situ tuh tamannya tuh terlihat dirawat jadi rumputnya tuh gak tinggi dipotongi terus kotoran-kotoran itu juga dibersihkan bagus walaupun sebenarnya kalau kita kesini tuh hitungannya sepi ya hitungannya sepi tapi tetep dirawat ini kalau menurut saya recommended tadi menu nya juga lumayan juga gak cuma satu dua ada beberapa bisa milih terus ada sop nya juga yang segar-segar juga terus kalau mau kopi coklat juga bisa di kafe nya itu bisa duduk di atas dan juga bisa duduk di bawah ini bisa melikmati pemandangan pantai luar biasa wajahku ngeleng-ngeleng karena belum mandi belum tidur baru tidur satu jam ini tadi tidur sebentar sekitar 5-10 menit terus lapar makan dulu nah teman-teman ini tuh tempat ini namanya warung pantai itu letaknya ada di daerah Tabanan jadi kalau misalnya kalian dari Kilimanok terus menuju ke Denpasar itu pasti ngeliatin tempat ini dan kenapa kita nih rekomendasikan tempat ini itu karena satu suasananya rapi bersih indah terus langsung hadap pantai yang kedua makanannya murah terus menunya juga banyak karena modelnya prasmaran kayak gitu terus apa selain itu juga kursinya tuh banyak jadi tempat makannya tuh banyak ada yang di bagian atas sana sepanjang sepanjang jalan ada juga yang disini gazebo gazebo atau kayak ini deh di bibir pantai di pinggir pantainya gitu jadi kayak anginnya tuh angin pantainya langsung ke kita gitu jadi teman-teman nih tempat ini bisa aku sempulkan itu bisa jadi satu rekomendasi buat first stop kalian kalau misalnya kalian jalan dari Gilimanok terus mau ke Denpasar atau Kute jadi kalian wajib kayak lumayan lah buat sarapan-sarapan atau ngopi-ngopi sebentar sebelum akhirnya kita main ke Denpasar atau Kute terus aku mau tanya kok Tungben pakai kacamata hitam kenapa silau men silau ya silau jadi karena kita di laut disana tuh kan ada ombak-ombaknya buih-buihnya putih ya teman-teman ya terus cahaya matahari panas itu juga membuat mata itu silau jadi kalau misalkan teman-teman kesini atau ke arah Bali atau ke pantai itu disarankan membawa kacamata hitam biar lebih nyaman aja matanya sebenarnya bukan gaya-gayaan sih ya cuma biar adem aja silau ini untuk lokasinya teman-teman bukan hanya disini aja ya itu ternyata disana itu juga ada tapi turunnya dari atas sana dekat parkir yang saya parkir mobil tadi kalau disana ternyata ini kebatas pagerini tadi aku turun yang tangga sebelah sana gak bisa kesini gak bisa kesini itu khusus yang disana sepertinya seperti itu disini juga bisa mandi kita tadi juga mandi disini ya Pih ya ada toiletnya bersih juga ternyata bersih airnya juga dingin juga itu ya sampai sana juga mantep ini tak tunjukkan disini bagus ya kayak jalan-jalan ini jadi kalau misalkan teman-teman jalan terus mainan mobil-mobilan mungkin bisa juga ya disini ya sebenarnya juga juga ada juga sih tapi warung beda kok ya disini juga bagus mantep jasanan pen disini tuh juga ada unda-undaan loh tangga untuk turun teman-teman nah kesini ya tangga untuk turun ke pantai ke pasir tapi memang pasirnya bukan pasir putih ya masih pasir hitam kalau misalkan teman-teman ingin mainan pasir itu disini sudah ada tangganya tapi ini kayaknya hancur ya atau mungkin tidak difasilitasi untuk turun teman-teman karena mungkin ombaknya gede ada tempat lain untuk turun mungkin jadi disini aja udah cukup kok untuk foto-foto yang saya suka apa teman-teman ya tempatnya tuh bersih terus kemudian setiap titik ada beberapa titik tuh di kasih tempat cuci tangan dan sabun malah ini ada shower-nya juga ini kalau abis main air laut bisa mandi disini mantep kok ya jos nah mungkin cukup sekian video pendek saya mengenai warung pantai yang ada di tabanan di bali ini teman-teman jadi buat teman-teman yang sedang melakukan wisata ke bali itu gak ada salahnya mampir kesini parkirannya ombo luas banget depannya pom bensin depan bisa ngisi mobil disini ngisi perut kita jadi buat teman-teman yang kesini mohon silahkan mampir yang suka dengan channel saya silahkan subscribe channel saya yang suka jalan-jalan monggo silahkan nonton video-video yang ada di channel saya ini saya tak lanjut perjalanan dulu kemana Bek? jen pasar ya? jen pasar uluwatu ya? nah kita mau ke uluwatu buat teman-teman yang pengen tau videonya silahkan lihat di video saya ini di channel niko channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam niko channel cekibrok